Presiden Jokowi Dodo mengingatkan resiko krisis pangan dan energi sebagai efek kerambatan dari perang Rusia dan Ukraina. Presiden juga tidak memungkiri bahwa krisis bisa saja berjangka panjang. Krisis energi dan pangan yang terjadi di dunia karena tensi geopolitik menjadi perhatian Presiden Jokowi Dodo. Pasalnya efek kerambatan krisis tersebut juga dirasakan oleh Indonesia. Presiden juga tidak memungkiri krisis bisa saja berjangka panjang. Ia pun meminta seluruh pihak waspada dan bersiap-siap jika krisis terjadi hingga tahun 2023. Jokowi mengungkaukan semua pihak harus memiliki sense of crisis. Sebab tahun ini dan tahun depan dunia akan menghadapi situasi yang tidak mudah. Seperti situasi ekonomi dan politik global yang penuh dengan ketidakpastian. Di sisi lain pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir. Beberapa negara masih bergulat menekan penyebaran COVID-19 masih menakutkan karantina wilayah. Ada pun dampak dari situasi ekonomi dan politik yang terlihat dari gangguan rantai pasok dan peningkatan inflasi di beberapa negara. Jokowi meminta seluruh stakeholder untuk tidak terlalu bergantung kepada impor. Apalagi saat Indonesia masih memiliki kapasitas menanam komunitas sendiri. Bagi sumber adeksi channel. Terima kasih telah menonton!